Halo semua, balik lagi sama gue Lain Oke, sekarang gue main game Assassin's Creed Rebellion Dan akhirnya ini game rilis juga di pleasure Indonesia ya Dan ya ini tuh rilisnya kemarin malem ya Dan gue baru sempat nge-record sekarang Oke, dan juga mohon maaf Kalau kemarin gak nge-record, karena kemarin tanggal merah dan hayo libur ya Oke, kita langsung aja Disini gue pake Ezio Dan udah level 5 kah? Dan ini Assassin's Creed-nya Jangan disamain kayak Assassin's Creed yang di PC ya Karena ini Assassin's Creed mobile Bener-bener mobile Jadi diliatnya dari pinggir ini Dan kita sekarang buka pintu yang ini Oke Tapi kalau diliat ini sih grafisnya Oh, keren Walaupun ini Chibi Assassin's Creed Chibi ini Dan kita tap ininya Oh, bukan deh yang bukannya waktu itu gitu ya Yang pernah gue mainin gitu Rebellion Dan sekarang kita kesih Kayaknya bukan deh ya Yap Ada ya Oke Kalau gerakan-gerakannya Terus juga kayak nge-kill dari belakang itu Ya mirip ya Kayak Assassin's Creed yang di PC itu Oke Dan ntar nya Kalau gak salah Si gameplaynya gak cuman gini doang ya Jadi ada strateginya Mirip-mirip yang di PC lah Cuman bedanya si angle kameranya Ini dia Lihat ini Kita sekarang kesini dulu Terus sekarang kita loncat tentunya Oke Dan sekarang kita langsung aja Gila dari atas Oh, nice Seperti itu ya Ya, mirip-mirip lah Kayak yang di PC Torquimada Tapi kenapa gue langsung level 5 ini Udah jadi Assassin's Creed nya ya Ezio Oke Oh, gak ada yang kayaknya beda ya Sama yang waktu itu pernah gue mainin Waktu itu Kalau gak salah Gue juga pernah mainin Assassin's Creed Mobile Tapi kayaknya bukan yang ini deh Oh iya Dan gue juga gak tau ini update-nya Berapa? Ini game kayaknya kecil deh Perasaan gak terlalu gede banget ya Download di Play Store Sama update di dalam game-nya Juga cuma 8 MB Gitu tadi tuh Oke Kita Oh, name your brotherhood Abuh, damat lalat aja ya Lalat X Dan ini Data Kill Oh, ada gacanya kah? Gacanya ini Itu gacanya kah? Kita bisa nge-recruit Iya, gue dapet Aguilar ini Samaria gitu Dan kayaknya ada karakter-karakter lainnya juga ya Kayaknya Kalau ada gacanya kayak gini Oh, bukan Maria, ding Gue dapet Come on Namanya Tarik Al-Nasar Dia tipenya Enforcer dan DPS itu Wah, tadi gue gak liat Tipe yang Aguilar apa itu Seperti ini Ya, ini beda ya Sama yang pernah gue mainin Assassin's Creed-nya Oh, bagus lah Dan Steal resource from in squish up Cepet banget ya tuh Select Tarik to fight next guard Oke, berarti disini gak cuman Eizio Mana Eizio-nya ini? Kita mancing musuhnya sama Tarik ya Karena dia tipenya DPS Tarik adalah hero yang Enforcer ya Dan dia DPS ya High Damage Per Second Dia Enforcer to fighting enemy direct combat Oke Oke, direct ya Berarti Press Attack Button Tuh, gimana ini si combat-nya Ada time gauk-nya ya Possess with weapon speed Like this enemy soldier Always get ill Iya Si speed-nya lebih kenceng yang enemy Tapi kayaknya damage-nya lebih Gede yang Tarik ini ya Tarik namanya buset Press and hold an action button For the tile explanation Oke Apa ini Yang tadi strike 100% damage And slow enemy attack speed Uh, force 10 10-10 detik Terkoyang ini Instantly strike for 20% damage Kayaknya kita slow-in enemy-nya aja Tapi masih langsung mati itu Discharge over time Tunggu sebentar ini Menarik ini Oh serius-an Dan sekarang Aguilar apa ini Dia tipe assassin ya Dan Oke Sekarang kita ke pintu Oh Kita tap dulu Aguilar-nya Dan kita kesini Shadow assassin Tentunya Instant kill Oke Jangan sampai ketahuan Dan 82% Apa ini 82% Sama 72% Apa ini Kita Pakai yang 82% aja Set Langsung Instant Oke Oh Oh Keren Oke Dipancing dulu Sama coin Sekarang ngapain Ini gak bisa dua-duanya Langsung ya Kayaknya ya Kita pilih yang Ini lagi By the way Kita langsung ke atas aja Oh Oh keren Keren Terus Kenapa gue lewatin yang ini Oh kenapa gue lewatin Tunggu sebentar Ini ada musuh gak Oh bisa Bisa kita ini ya Move kameranya Kenapa gue lewatin dia itu Kalau misalnya gue cobain yang Ini apa ini Cuma jalan biasa ya Oh Oh Kalau lewatin Gapapakah Dan sekarang 72% Kita pake yang ini Lagi Dan Gue gak tau ya Kenapa ada Instant kill Disini Disini Cuma satu musuh Kita coba aja Kenapa disini ada Instant kill Oh Bodoh banget Ini musuhnya Oh wow Oke Bodoh banget Ini musuhnya Seriusan Dan Kita menuju kesini Oke Resort stolen Recover supply You supply Recover In the name of the brotherhood Oke Kita udah ngambil supply nya ya Oh udah beres Mission completed Yes Dapat reward Reward nya ini Dan gue gak tau buat apa aja Brotherhood nya level up itu Ada training room sekarang Tapi kita harus ngebuat dulu Training room nya ini Ini markas kita nya gede banget Each room provides a different benefit Oh Jadi kita bisa beraktivitas Di setiap room nya itu Dan juga yang kedua ini Building a room require coin Wood Sama stone Oke Untuk ngebuatnya ya Dan a new room may only be built When there is an empty room slot Available Berarti Harus ada ruangan kosong dulu Baru bisa dibuild itu Pastinya ya Dan sekarang kita ngebuild Training room Ini ada living quarter Intel room Treasury Weapon smith Armour smith Ceremony room Workshop Living quarter extension Storage room Library Supply room Apotok carry Apa itu Tapi kita tap Ini Training room Training room dimana ya Yang cocoknya gitu Kita kesini aja lah ya Oke Wah Oke keren ini Kita bisa nge-sign hero Buat nge-training Select hero to train Then select the training codex Harus pake training codex ya Ada experience point nya juga disini Dan itu si Karakter kita bisa level up Oke kita sign sekarang Sign in Dan kita select Aguilar Dan ini ada codex nya Bisa didepati dari misi tadi Cuma bisa pake Satu ya Karena level brother root nya Cuman dua ya Jadi ya Gue ini maksimal Si level karakter nya Dua ya Tap di activity slot In the bottom left Then skip training Oke berarti Training nya ada waktunya Oke nice Ada power nya Oke disini ada status-status nya Health attack defense Crafting learning Lethality Dexterity Agility Production Oh iya Ini gacha kah Ubisoft ini Tapi namanya juga game mobile ya Pasti banyak yang mencak-mencak Dan gue dapet New recruit lagi dong Tapi common dia Hamid al-Jasur Namanya Dan dia spesialis disarm Oke Ow Apa itu disarm Apa ini Maksudnya apa ini George Dias Dia tank nya Ada tanker disini ya Oh gue masih belum ngerti Apa itu biru-biru yang tadi Dan sekarang kita mission aja Dan Bisa bawa berapa orang ini Dalam satu misi ya Aneh ini Assassin tapi Rame-rame ya Ada tanker nya Ada yang tipe Direct Direct battle nya Dan lain-lain itu Oke kita langsung play aja Oh tiga Yes kita start Tiga Orang ya Still resource lagi Maling dari tadi Dan kita Kita cobain Hamid Oke kita liat ini Hamid ngapain aja Sekarang Dan kayaknya tadi sebelum Sebelum move Tadi kayak ada buff gitu ya Dan dia disarm Bro Helping teammates in various way Oh dia tipe buff kah Disarm Oh disarm mechanical object like trap ya Ah keren keren Oke menarik ya Dan kita coba Ini Tingkat keberhasilannya mungkin Yang atas ini kita Nge-d-sarm craft nya Tapi kayaknya dalam satu Satu stage ini Cuman bisa dipake 4 kali Itu skill nya Dan yang bawah ini kita langsung Nerang ya Langsung jalan ke depan Terus ngapain Oh Kita coba yang ini apa ini Brutal Strike Kenapa gue direct Battle nya ini Sama Hamid Oh Ngapain gue direct Battle nya Oh my god Dan Oke kita serangan biasa Harusnya gak kayak gini Oke Dan ground road is crowd With enemy going by roof Top look easier Just your path Iya Kita Kita pake yang Aguilar tentunya mungkin Atau kita pancing dulu sama ini Ini apa ini Buff yang biru Kita coba aja Kita cobain Ini ngapain Kayaknya ngebuff sih itu ya Tapi kita pake yang Aguilar aja Dan Oh my god Kalau gue langsung instant kill Gimana ini Kita liat si skill-skill nya Throwing knife Kalau throwing knife Gak tau semuanya bakal ini gak Tapi kita coba instant kill Ini yang ininya Oh bodoh itu sih lawannya Ini apain 80% damage Twice ya Dan ini Throw knife At nearest enemy Kita coba yang throw knife ini mungkin Dan kita coba yang ini Oke Kayak ya Itu ada gauknya Kayak ada gauknya Jadi kita gak bisa langsung Terus-terusan pake skill-nya Oke disini ada skill panel At bottom of the screen Is reminder of all Select hero skill Skill yang baru dipake mungkin Terus Sekarang kita ke Ini apa ini Oke sekarang kita pake Hamid aja Karena kita bisa nge-disharm si Trap-nya Iya kan Oh Gak cuman Trap mungkin Dia juga bisa ngebuka kotak Kayaknya Oke Ini beneran kita lewatin ya Ini beneran Gak apa-apa Kalau dilewatin gitu ya Dan ini hamid Trap lagi Gue gak tau ini Kita Oke kita pake hamid lagi Kita disarm lagi Trap Nice Terus disini Oke disitu ada Tujuannya Objektifnya By the way Dan Kita pake yang Assassin lagi aja Kita langsung Instant Instant kill aja ya Gak langsung nyerang Si lawannya Oke kita Ini dulu Throwing knife Dan dia stun Tentunya Terus kita Oke skill lagi Lagi Oke nice Yah Akhirnya Sampai ketujuan Jadi Kalau misalnya Ada lawannya Gak dilawan Kayak yang tadi Dilewatin Kayaknya gak apa-apa Itu ya Yang namanya Assassin Gak perlu Gak perlu Ngekill Semua musuh Yang penting Misinya Komplit ya Ya dan Gue bintang 3 Tetep bintang 3 Walaupun ada yang Dilewatin Wah Dan Ini ada free reward Lagi Semoga kita Dapet fragman Lagi mungkin Fragman kan Oh enggak deh Maximo Barrosa Dan dia Tipe Stealth juga Ini Rekomendasinya Ada Stealth Sama yang Disarm Jadi kita pake Dua Stealth Tapi di gameplay Selanjutnya Ya Kalau misalnya Ini seru Gue lanjutin Ini Dan disarm Dan gak akan Gue start dulu Tapi ya Kayaknya gameplay Sampai dulu aja Jadi inilah Assassin's Creed Rebellion Dan ini yang Versi mobile Assassin's Creed Gue kira ini Assassin's Creed Yang pernah gue mainin Waktu itu Versi mobile Ada itu Tapi ternyata Ini beda ya Ini menarik Walaupun CB Dan ada Gacha Ya pasti Itu sesuatu Yang lumayan dibenci Sama yang Sama gamer PC Kalau ada gacanya Cuman Kalau dari Gameplaynya Ya ini menarik Jadi ini game Harus pake strategi Dan juga Kalian-kaliannya Banyak Gue kira Cuman pake Ezio Ternyata ini Yang ngumpulin Hero Dan itu Ada role Tersendirinya Jadi kita Pass battle Bawa 3 orang Dalam satu partinya Oh itu keren Dan oke Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa like toko Comment dan share Terima kasih Sampai jumpa Bye bye